Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 perempuan Hai kenapa enggak hubuh sahwati minarijel ini jangan-jangan ini cuma buat laki-laki doang ini ayat yang gala Hai karena laki jarang yang melihat senang melihat laki-laki berdandan kalau perempuan senang melihat perempuan berdandan emang fungsi awal perempuan itu betul-betul zina perhiasan makanya dikatakan almar atau aurah perempuan itu aurat terlindungi terjaga perempuan pakai baju rapi saja tertutup berhijab orang masih melotot betul laki enggak pakai baju lari-lari gila Hai karena enggak punya daya tarik beda sama perempuan makanya Allah mengatakan ini manusia ini Allah Allah jadikan terasa indah deh dibikin indah dalam bentuk ujian buat manusia sehingga kecenderungan cinta terhadap apa yang diinginkan apa yang pertama anisa perempuan Hai sehingga kadang-kadang orang kalau sudah jatuh cinta sampai lupa bahwa laki-laki itu enggak seneng dandan sebenarnya tapi kalau orang sudah suka sama perempuan dan dan aja dari mana antum bilang laki-laki enggak suka dandan set banyak hadis yang mengabarkan ini banyak karena dandan itu buat perempuan kalau manusia yang suka dandan ini kecenderungan apa apa yang yang suka dandan ya perempuan bukan laki-laki sampai ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu ketika baik tikaf itu istrinya itu menyisir rambutnya dari luar mesjid Hai kita bayang nggak paham tahu cuma Bu Aisyah begini setia sampai dari luar mesjid nyisirin Rasul berapa susahnya cuma masukkan boleh-boleh aja kan bukan tidak melambangkan memang Rasulullah enggak sibuk sama model rambut gitu loh Hai jadi orang-orang laki harus tahu bukan berarti kita enggak boleh rapi cuma enggak disibukin sama rambut sama dandan itu enggak disibukin sudah itu bukan sifat laki-laki ya sehingga kalau antum umroh antum nanti habis to'af antum apa sa'i Sofa Marwan setelah itu tahalul betul yang paling disyariatkan apa tahlik gundul bukan taksir bukan potong pendek karena memang laki-laki seperti itu enggak dibikin repot main jambul diwarna-warnain sampai kayak jengker ayam bali Hai ya perempuan fatal dandan memang fitrahnya perempuan jadi nggak bisa disalahkan kalau perempuannya Hai ujian berikutnya anak Oh ya orang ini kalau sudah masalah anak Masya Allah udah nggak ada lagi laki-laki dah yang paling penting diatas dunia kalau untuk urusan anak udah bahkan lelaki sejati itu paling bangga kalau pulang kerja anak minta jajan Oh bangga berarti kita berharga buat anak kita gitu lah makanya kalau orang laki anak minta jajan jangan melotot selama yang diminta wajar nggak apa-apa Hai Pak jajan Pak mau jajan apa sayang ini kayak temen tuh Pak beli dong ya udah udah beli entar dulu apaan mobil entar dulu mobil ya jajan mobil ya kalau memang memang layak dibeli beli deh Ya Allah urusan anak kok hitung-hitungan Hai Anda punya uang cukup anak minta buah-buahan dateng ke toko buat cari buah-buahan yang pakai stiker Hai arti yang KW1 gitu ya Hai ini punya duit kalau beli buah-buahan nanya-nya yang yang kemarin enggak enggak ada bang yang udah enggak ada getahnya ya kalau buat anak jangan hitung-hitungan maksimalkan sudah aku pengen makan daging ya tenang aja beli datang ke toko daging beli daging yang bagus daging khas yang paling baik yang paling lembut punya duit anak minta daging hanya banget tetelan enggak tebel Hai semurat tuh anak urusan kalau anak nggak punya uang beli tebelan enggak apa-apa punya uang beli yang terbaik sudah ya walbanin ini anak ujian anak ujian demi Allah tapi kadang-kadang bisa menjadi Azab bisa-bisa apalagi Nabi mengatakan kulu lah minna batamin suhtin anna ruha kubi Setiap daging dari badan anak kita Yang tumbuh dari barang yang haram Neraka lebih berharam Ini anak bakal besar punya sifat pengundi neraka Azab buat orang tuanya Kecuali kalau orang tuanya memang baik Kemudian Anaknya jadi gak baik Ini ujian Seperti diujikan kepada Nabi Allah Adam AS Di uji Adam Masya Allah Ini dua orang tua yang betul-betul layak dicontoh Cuma lihat Anaknya bunuh-bunuhan si Habil masih Qabil Nabi Nuh AS Sabarnya manusia Rasul pertama 950 tahun dia berdakwah Salah satu yang menolak dakwah Dia anaknya sendiri Itu ujian Kalau kita kan kadang-kadang gak berasa Bukan ujian Emang kita hanya dulu kerja berantakan Di kantor Di pabrik Kalau gak pinter-pinter begini Anak gak makan Apa ini maksudnya apa ini Nangkep lelek Ntar dulu Ini anak besar dengan cara yang seperti apa Anda kerja di perusahaan apa Perusahaannya halal Alhamdulillah Cara kerjanya gimana Orang bisa kita bohongin Allah kan gak ada hukum sebab akibat Hati-hati loh Kita ini gak sempurna Cuma bagian sebuah kesempurna Kita ini cuma ekosistem kehidupan loh Kadang-kadang melalui kita rejeki para polisi Betul? Kadang-kadang rejeki Melalui kita rejeki para Apa Tukang dagang Kadang-kadang melalui kita rejeki para dokter Kan yang paling banyak Kalau melalui kita rejeki para maling Betul? Kenapa? Karena keteledoran Ya karena memang itu hukum sebab akibat Tidak Anak ini ujian Anak ujian Makanya Buat orang yang merasa diuji oleh anak Doanya gak beragam Mau anak nurhaka Mau anak gak nurhaka Anak nurut apa gak nurut Kecil atau gede Tetap anak sama anak Buat orang tua Biar tuh anak udah tua bangka Tetap anak buat orang tua Doanya gak ada yang lain Robi habli Minas solihin Mau tuh anak dalam kandungan Sudah 4 bulan Ditiupkan roh Atau sudah lahir Atau itu anak sudah tua bangka Tetap Robi habli Minas solihin Ya Allah berikan padaku Anak-anak yang solih Anak yang solih Anak yang solih Tidak mungkin kita miliki Kecuali dengan cara yang solih Supaya nanti jadi ujian Bukan jadi azab Jadi pertama Memang kita niat nikah Nyari pasangan yang solih 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 Cari Cari Lelaki cari istri yang baik Istri cari suami yang baik Berharap Punya anak yang baik Kan begitu Berilmu sebelum beramal Sebelum nikah Ada ilmunya dulu Jangan cuma Sekedar nikah ini Gugur kewajiban Melampiaskan syahwat Pada tempatnya Atau udah selama tinggal Masa lalu jomblo Nggak dicengin lagi Ma temen Gitu ya Bukan Abis nikah pada Mau kemana Emang Orang suka kadang-kadang Saking bahagianya Kalau udah nikah Ta'aruf Kemudian khitab Kemudian nikah Di mesem-mesem Bagi berdua orang pada ngeliatin Akhirnya Sampai juga pun caket cinta Ya mas Puncak cinta Awal ujian Awal ujian Dulu waktu belum nikah Bagus aja semua Sayur cemplang juga Enak amat nih sayur Aduh Masya Allah Atau udah nikah Lain cerita Ini ujian Makanya ketika kita Pengen menikah Pengen berumah tangga Itu ujian Kita yang pilih ujian Bukan pilih nikmat Pilih ujian Sehingga kalau orang yang berilmu Mau diuji Jadi dia persiapkan ilmunya Yang nanti ujungnya Yang ujungnya Yang ujungnya Yang ujungnya Yang ujungnya Yang ujungnya Subhanallah Orang-orang yang betul-betul tahu Bahwa pada akhirnya ini Manusia gak punya kemampuan Kecuali izin Allah Itu kalau berilmu Tapi kalau asal pilih Azab yang kau tenun Buat baju azab Yang bakal kau pakai Kau pilih sembarangan Pasangan hidupmu Pokoknya Saya sih Pengen nikah Cuma sama dia doang Ya bagus Kalau yakin Kenapa yakin dia Feeling aja Feeling 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 Dari mana Feeling Ya kalau feeling Ana sih Dia baik Siapa dia Aau Gimana sih Ini orang Gak bisa Kerjaan gitu Anak ngelamar kerjaan Di sana Temen pada bilang Lagi ada lowongan Kerjaannya apa Wallahualam Tanya dulu Kerjaannya apa Pabriknya apa Main daftar Abis dilihat Ada baca Lowongan kerja Anak main Masukin aja Gak bisa Begitu Bahasa agama Sampai mau pilih Tempat tinggal Saja Al-Jal Kebladari Al-Jal Kebladari Kita milih Tempat saja Suruh lihat Calon tetangga Kita siapa Al-Jal Kebladari Itu bahasa Ulama Coba lihat Tetangga dulu Baru bangun rumah Baru pilih rumah Jangan main Beli Mentang-mentang Orang kota Dapat gusuran Beli tanah Di kampung Legak Betul Gak lihat tetangga Main bangun gedong Di situ Ya semua juga Pengen melihat Gedong Dalamnya kayak gimana Siang malu Masuk malam Pada masuk Maling Betul Gak berasa Kita besarkan Anak kita Di lingkungan Yang kita gak paham Ujian Ujian Buat kita Akhirnya kita beliin Baju anak Standar kota Tinggal di kampung Ya diledekin Teman-temannya pada senang Pada ngeliat Tiap yang ngeliat Megang Yang ngeliat Megang Lalu anak kita nangis Nangis Kita beliin Sepatu yang bagus Beda sama anak orang kampung Ya diinjekin mulu Ini kita sendiri Yang suka cari Gara-gara ini Tidak Tetangga itu penting sekali Sebelum kita bangun tempat Tinggal di situ Ini bas-bas-bas Orang yang berilmu Faham itu Bukan sembarang Sampai dengan sekolah Yang kita pilih Juga sama Jangan latah Ini orang dimasukin Pesantren Sama semua Gara-gara satu orang Berhasil Ntar dulu Lihat kelasnya Anak kita Lihat Bahasa agama Al-Ummu Madrosa Tulullah Layistatil madrosa Madrosa Ini suka salah paham Ikhwan akhwat ini Latah Orang sekolah Sekolah Semua di sana Ntar dulu Ntar dulu Lingkungannya Masyarakatnya Kondisi alam Yang perlu dipahami Anakmu itu milikmu Al-Walat gilifi rasya Kata Rasul Anak ini milik Bapak moyangnya Al-Ummu Madrosa Tulullah Ibu yang sekolah Buat anak-anaknya Dimana Bakal anak ini Sekolah nanti Ibunya perlu berilmu Tentang tempat tersebut Sehingga ada persiapan Namanya Istiadat Jadi ada persiapan Jangan main masukin aja Ini kadang-kadang kan begitu Yang dia tahu Pokoknya anak masuk pesantren Keluar jadi ustad Enak Sebentar dulu Emang begitu Kenyatanya Akhirnya terjadilah Di masyarakat Seperti itu Anak dimasukin pesantren Dengan tiga sabab Ini yang sering terjadi Karena gak kuat Ngadepin ujian Sebab yang pertama Memang orang itu Udah gak nyanggup Aminnya anak Aduh Ini anak-anak kuat Ya Allah Masukin Masukin Ini banyak Kasus kayak begini Akhirnya Dia yang buat Ustadz yang kena azab Betul ya Enak Betul Ya gimana Emang ujian kita Di sini Anak semua bikin istighfar Tiap hari Ya Allah Ya karim Masya Allah Yang pertama Yang kedua Yang ketiga Betul-betul Bikin kita istighfar Tiap hari Masya Allah Nggak akuat deh Masukin pesantren deh Ini udah 6 bulan nih Pesantren Alhamdulillah Kita nih Suami istri Sudah gak istighfar lagi Tuh kan Sudah salah paham Orangnya Padahal ujian Bikin anda istighfar Sudah cakep betul Berhasil anda diuji Ya kalau memang Sudah layak Masuk pesantren Silahkan Tapi bukan pelampiasan Bukan Ini anak Akhirnya akan menghadapi Orang yang gak sayang Sama dia Beda sama orang tuanya Punya stok maaf Buat ini anak Orang lain Wallahu alam Kita gak faham Itu yang pertama Banyak orang tua Masukin pesantren Karena gak sanggup Sudah Yang kedua Keinginan orang tua Lebih besar Ketimbang kemampuan anak Itu sering terjadi Orang tuanya kajian Dimana-mana Kenal ustad Yang enak ceramahnya Yang bagus orasinya Artinya berbicara Anak harus kayak gini Harus Sementara kemampuan si anak Gak seperti itu Akhirnya dipaksa masuk Ah lihat Belum saat itu Bada kabur Karena keinginan orang tua Lebih besar ketimbang kemampuan Anak Yang ketiga Anak masuk pesantren Karena kesadaran diri sendiri Ini yang langka Ini yang langka Bagaimana membuat Anak sadar Butuh nuntut ilmu Ini kan butuh madrosah Al-ummu Madrosatul ula Lihat Ibu yang jadi sekolah Membiasakan anak beragama Dengan cara yang baik Sehingga nanti Kalau untuk bertambahnya ilmu Dia butuh guru Baru dia langgaskan ke sana Dasar sudah dimiliki Masya Allah Kalau dia berilmu Insya Allah maksimal hasilnya Wal-benin Anak-anak Wal-kana tiril muqantorah Yakni Kona tiril muqantorah Disini Harta yang bertumpuk Harta yang ditumpuk Ditimbun Baik terbuat dari perak Maupun emas Sehingga sampai kapanpun Emas perak tolak ukur Makinya emas sama perak Ada zakatnya tuh Sampai kapanpun Kalau seandainya Emasmu Zakatmu Emasmu Dan perakmu Sampai nisop Sampai haulnya Setahun Dan sampai nisopnya Berhilap Maksimal 83 gram Emas dan perak 2,5% Itu zakatnya Setiap tahun Setiap tahun Kalau memang sampai 83 gram Keluarin Bangga kita bisa Zakat emas perak tuh bangga Berarti berjalan titipan Allah Jangan sengaja Tad Tadi berapa gram Tad 83 gram Di SMS yang di rumah Mak Kalau udah 82 gram Jual segram Kapan nyampe Bakil Betul-betulnya Dia pikir mati Pakai gelang kroncong Kali ini orang Bukan bangga Dititipin emas Sama perak Bisa sedekah Malah dientit segram Jangan Harusnya maksimal Ya Allah Ya Allah Alhamdulillah Bu ya Mudah-mudahan ini Bulan depan Sampai 83 gram Ya Allah Bisa Bisa zakat emas perak Kan asik Ini 82 Jual segram 81 lagi Naik 82 Terus tengah lagi Jangan Jangan Wallahi Jangan Ini-ini betul-betul dahsyat Ini bukan untuk ditumpu Kenapa? Karena memang orang ini Melambangkan kaya Karena kalau yang namanya Ukuran emas perak itu kan Ujian Itu kaya loh Orang punya sekilo Masya Allah Kaya sekali Ya Gak main-main Dia bisa berbuat baik Bahkan jihad Dengan harta yang paling utama Al-jihadu fissa bilillah Bi amwalikum Wabi amfasikum Jihad yang paling utama Dengan hartamu Baru jiwamu Ini harta yang kau miliki Bisa kau pakai Untuk berjihad Sehingga hidupmu mulia Kenapa? Karena jihad itu Zirwatus sanami Tuh Jihad itu Puncaknya agama Ya Jadi jangan cuma Dilongkap-longkap Yang namanya Puncak agama Ya sahadatnya betul Solatnya betul Kuasanya Zakatnya Hajinya Baru ngomong jihad Makanya Manis tato'ah Ilaihissabil Barang siapa yang mampu Berangkat haji Berangkat Kenapa? Karena manis tato'ahnya Orang kaya Orang yang udah mampu Memang Selain dia memang Islam Dia juga orang yang Solat Puasa Zakat Baru haji Udah zakat dulu Baru haji Kan Waswa'imina Waswa'imat Walmutasaddikina Walmutasaddikun Itu di Al-Ahzab Disusun Orang yang puasa Orang yang rajin sedekah Apa kaitannya Setelah Iya Kenapa? Karena orang yang puasa Itu gak Hanya orang miskin Orang kaya juga Bahkan lebih ditekankan Karena kalau orang miskin puasa Mereka biasa Oh dia mau puasnya kuat Emang udah biasa Kadang makan Kadang-kadang Gak Itu gak Kaget Ini orang kaya Puasa Daud Itu aneh Masya Allah Ini langkah Kejadiannya Orang kaya Puasa Daud Masya Allah Kalau orang miskin Puasa Daud Enggak kaget Biasa Emang lambungnya kecil Jadi jarang kepake Ya ini muskil Betul-betul Sekarang sih Kita jarang pake Ini kuda pilihan Sekarang mungkin Udah gak pada pake kuda Maka saya suka bilang Ini kan lagi menjamur Ini kuat-akwat pada latihan kuda Mamanah Betul Tolong jangan cuma latihan Dikaji Itu pelatihan Ya instruktornya Jangan cuma ngajarin Cara naik kuda Mamanah Karena kan Kalau udah jago naik kuda Terus apa ya mau balapan Jalan tol kan gak mungkin Gitu loh Pada mau kemana Mau balapan Tad Ini gak bisa begitu Udah gak bisa Ada aturan main pemerintah Bukan Terus pada jago mana Ini akwat-akwat pada mana Pada mau ngapain Latihan mana Saya pengen panah laki Saya ke macam-macam Tad Gitu ya Bukan Suka pada salah paham Pada potor Taruh di PP nya Masya Allah Kayak Bini Robin Hood Masya Allah Hati-hati Jangan salah paham Hikmah dibalik Menunggang kuda itu Dalam Satu buku itu Masalahnya itu Kendaraan yang paling Susah dikendarai itu Kuda Gak main-main Gak main-main Dan dijadikan Dan dijadikan rezekiku ini Dibawa bayang-bayang tombaku Tajamnya panah Masya Allah Gak main-main Orang latihan memanah Orang latihan memanah Itu latihan konsentrasi Bukan cuma sekedar pintar manah Dapat juara Terus dipajang Jadi sombong Bukan Atau sengaja Udah pintar manahin burung Jangan Burung lagi berbunyi Dipanah Ditembak Ya Allah Kalau burung bisa ngomong Dia ngomong Soal aku apa sih Ya Allah Kadang-kadang orang suka begitu tuh Kuda Begitu pada latihan kuda Padahal kalau diperhatiin Antum naik kuda Sama naik motor mobil Ya Susah naik kuda Bismillahnya banyak betul Coba perhatikan Dari yang mulai naik Bismillah 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 Itu kuda belum jalan tuh Kuda jalan macam ada Tasbih Istighfar Macam-macam Takut jatuh Walhasir Kalau antum perhatiin Demi Allah Itu khailin musawwaman Itu kendaraan Kendaraan Yang antum mampu Antum miliki Ya Sehingga nanti Kalau antum punya kendaraan Tinggal manfaatnya apa Bukan buat sombong Makanya Kemarin kita kumpulin Rider- Rider Nusantara itu Supaya jangan jadi sombong Karena tiap Apa Tiap Sebulan sekali Turing Sekian ratus juta Dibuang tuh duit Ngapain Antum bisa aja Motor gede Ya kalau antum Tiap bulan Turing Tiap hari Makanya begitu Karena manfaat Kita bicara manfaat Antum mau beli mobil Motor Gak apa-apa Itu bukan sombong Asal manfaatnya apa Gitu loh Makanya Ada ulama hebat Yang terkenal Namanya Ibnu Hajar Al-Asqolani Pernah denger Yang ngarang kitab Bulugul Marom Syarahnya Subulus Salam Pernah baca belum Buku Wiro Sableng Pernah baca Baca tuh buku tuh Masya Allah Itu ulama hebat Ibn Hajar Al-Asqolani Kitab Kitab Fiki Bulugul Marom Terkenal sekali beliau Tadi Imam Sha'adab Dia Mazhab Shafi'iyah Itu beliau punya kereta kuda Yang termahal pada zamannya Sehingga membuat para raja tuh iri Dengan kereta kudanya Bukan sombong Memang dia sengaja pakai Supaya dunia tahu Bahwa Islam itu kaya Boleh Ini guru ngaji kita Pakai motor Bagusan dikit Wih gile Ustaz sombong Ngambek tuh Ustaz Ditelepon Grab Betul ya Gak pakai motor pak Kok tinggal Kesel Manfaatnya apa Gitu loh Kalau Antum ada manfaatnya Silahkan Motor yang CC-nya Di atas 500 Kenapa Antum tinggal di daerah macet Jadi kepakiran susah Kalau di Jakarta kan gampang Ya parkiran super baik Super karap Itu ada semua Karena untuk kemaslahatan boleh Kalau gak ada manfaatnya Ngapain Buang-buang dana Bentuk kesempurnaan Islam Seseorang itu Ketika dia bisa meninggalkan Yang gak bermanfaat Antum yang tahu Karena Antum akan di uji Dengan itu Gitu loh Ini banyak diantara kita Kadang-kadang memilih sesuatu Sebenarnya buruk untuk dirinya Kadang-kadang kau pilih Sesuatu yang kau sukai Pedahal buruk untuk dirimu Kadang kau pilih sesuatu Yang tak kau sukai Kau hindari yang tak kau sukai Pedahal baik untuk dirimu Iya Makanya Orang suruh kenal Allah Dengan cara yang betul Supaya dia bisa membedakan Mana ujian Mana azab Karena Kalau yang namanya orang beriman Sudah janji Allah Dia sadar Beginilah cara Allah Menguji manusia Sehingga Ayat lain pun Mengingatkan dia Eh buat Allah sih mudah Gak ada yang susah Kalau orang yang cerdas Ini dunia gak bikin merinding Gak bikin takut Bahkan dia talak dunia Ad dunia mal'una Wa mal'unun ma'fiha Oh ini jamaah Agar merapat ke depan Agar yang di belakang Bisa masuk Oh masih ada dua bis lah gitu Antum masuk Masuk Ya ini apa namanya Merupakan adab Dalam majlis Kalau antum Memberikan tempat Buat orang-orang Yang tidak kebahagiaan Fadal Fadal Jadi betul-betul memang Dia orang yang paham Bahwa yang dia butuhkan apa Karena bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu Ketika meninggalkan Sesuatu yang gak bermanfaat Kita bicara manfaat Manfaatnya apa Kalau memang gak ada manfaatnya Malaysia Akhirnya tinggalkan Ya Betul-betul orang Islam itu paham Sehingga dia mengerti bahwa Yang namanya Allah itu Dengan nama-namanya Dia hafal dan dia paham Allah gak mungkin berbuat zolim La yukallifullahu nafsan Ila usah Ini dia biaskan dengan Ma'na inna dhalika Allah yasir Buat Allah itu mudah Gak ada yang sulit Sehingga ketika ada anak muda Datang ke Rasulullah Mau nanya tentang gimana Hidup biar gampang Yang diinginkan biar keturutan Nabi suruh dia beramal Soleh apa amal soalnya Irhamil yatim Kamu anak muda Kerja susah Ngelamar gak ditolak mulu Mau kuliah gak ada dana Kayaknya hidup susah amat Ada yang bebisik Yuk jihad Pasang bom bunuh diri Mati sahid aja Langsung membeda dari Dijanjiin sama orang Percaya Amal rasul gak yakin Gimana sih Tidak Nah kalau mau tau begitu Gimana Coba beramal soleh deh Amal solehnya Sayang sama anak yatim Belai kepalanya Kemudian berikan dia makan Yang kamu makan Cara Islam tawarkan kebaikan Berbuat baik sama orang tua Memiliki segudang ridho Yang orang tuanya berikan kepada dia Dunia ini gak ada yang sulit Cuma kita gak paham Kita gak ada yang membina Gak ada yang mengarahkan Sehingga hidup ini Baik menurut kita Bukan menurut Allah Jadi sulit Ya Allah uji manusia Binatang ternak Dulu memang ukurannya binatang ternak Hasil bumi dan binatang ternak Dulu gak ada ilmu teknologi Yang seperti sekarang Zaman-zaman rasul ya Orang ya kalau gak jual beli Barang dagangan Atau Pertanian Hasil kebun Hasil bumi Atau ternak Dari dulu tuh begitu Makanya saya bilang Kalau zaman-zaman Idul Adha kemarin tuh Banyak orang yang resign Dari perusahaan Ya kemudian Dia sekarang Olah usaha baru Dengan beternak Alhamdulillah Masya Allah Ketemu sama kita tuh udah beda Suasara penampilan Sudah lain Masya Allah Alhamdulillah Jaga mulut Hati-hati Dari mana milik Rasul Anak sekarang ternak kambing Kan sama Rasul Gitu Alhamdulillah Mirip Cuma kalau kita detailkan Pasti ada bedanya deh Kalau zaman rasul Itu yang namanya Ternak diumbar Ada istilah itu Iyara Apa Keroin Iyara Hawlil Hima Seperti pengembala Yang mengembala Hewannya itu Di tempat perbatasan Beda Kalau dulu Kambing Dulu sapi Memang dilepas Itu kambing Itu sapi Makan di kebun orang Ya kambing Sapi Ya gak masalah Gak dosa dong Ya kambing Makan rumput Makan pokon Orang Gak masalah Kalau sekarang kan Posisi sih gak begitu Ini semua dikurung Di kandang Yang nyari makan Siapa Orang Beda Ente nyari makan Itu ngambil rumput Di kebun orang Ijin gak Ya orang juga seneng Udah ngomong belum Ya belum Lah Kalau kami dimaklumin Ngambil rumput Di kebun orang Ente gak ada maklum dong Ya Tak bisa begitu Makanya hati-hati juga Zaman dulu Betul-betul paham Orang Ngerti Bahwa yang namanya An'am ini Binatang yang halal Dikonsumsi Maka air kencingnya Gak najis Kalau sekarang orang Pada gak paham Ngangon kambing Kita suruh sholat Pada gak sholat Baju kotor Kenapa? Tadi kambing kencing Ini gak paham Sehingga berapa banyak Orang yang ngangon kambing Pada gak sholat Kan bahaya lagi Peminggu-minggu Tidur bareng kambing Gak sholat Bagaimana mirip sama Rasul Tuh bahaya Padahal itu Semua ujian Allah ujikan kita Kalau orang yang berilmu Dengan ternak ini Jadi orang sukses Dia akan berkata Dia udah gak bicara Untung rugi lagi Bicara nikmatnya Berjihad dengan nilai harta Yang dia dapat Karena kalau sampai Dia sukses nanti Masih tetapkah Dia bisa bermunajat Di malam hari Bercumbu dengan Allah Dalam tahajudnya Kalau dia sudah sukses nanti Masih bisakah Dia bersilaturami Seperti zaman dia susah dulu Kalau dia sudah sukses nanti Masih bisakah Dia mendalami agama Coba Jangan-jangan Dunia yang dia rajut Sampai sukses ini Membuat dia jauh dari mesjid Bahaya Orang yang berilmu Enggak akan terkecoh Dengan ini Jadi memang ada masa Dimana dia nanti Ketika sudah tua Enggak tertarik lagi Dengan dunia Dekasih yang muda Prinsip hidupnya Kayak kedepung pisang Bebuah ngalah Tunas naik Betul? Bukan kayak pohon kelapa Yang bersaing sama anaknya Kan bahaya Kita dulu suka Pernah salah Zaman-zaman dulu Kita suruh niru Pohon kelapa Katanya Pohon kelapa tuh Manfaatnya betul-betul Emang Betul gak salah Pohon kelapa Semuanya bermanfaat Dari akarnya Batangnya Kayak lidihnya Daunnya Kelapanya Sabuknya Batoknya Betul Sampai Kembangnya dibikin Kelap gula jawa Betul-betul Saya paham sekali Bukan tidak Tapi buruknya Pohon kelapa itu kan Tidak akan pernah Mau mati Kecuali Ditebang Atau Disambar geledek Betul? Padahal kelapa itu Simbol Gampang putus asa Pohon kelapa Belum berbuah Ditebang Gak hidup Mati langsung Udah tua pun Masih bersaing Sama anaknya Betul? Sehingga Petirlah yang Menyelesaikan semuanya Kalau Kedepung pisah Ya manfaatnya Juga sama Sama Dari mulai Daunnya Bisa dipakai Buat kue Buat makan Betul? Pisangnya Tinggal dimakan Masya Allah Kedepung daunnya Batang daunnya itu Dibikin kuda-kudaan Kulit kedepungnya Dibikin tali Kedepungnya Buat mandiin Main Betul? Bekas sisirnya Buat nyamit ente Kalau dipikir-pikir Itu Manfaatnya sama Tapi uniknya Pohon pisang itu Ditebang Tetap menumbuh Tebang Tetap numbuh Keliatannya lemah Aspal jebol Atau pisang Pisang mah Nggak usah disuruh Kalau udah berbuah nanti Mati sendiri Tunase yang numbuh Mirip sama biangnya Coba perhatikan Itu manusia Keliatannya lemah Tapi berkarya Coba Udah masanya nanti Ngalak Biar yang muda Yang berkarya Yang tua Tinggal ngedoain Betul? Makanya ada Kesti nambungkan Istilah Islam itu Ya suddu ba'duhum ba'dah Bikin-bikin sabab Kalau sekarang ada rejeki Beli tanah deh Sukur-sukur bikin fondasi Nggak sempat ngebangun Nanti anak yang rusin Terus Sampai ke bentuk masjid Ada yang rusin Kabarkan pada anak-anak kita Bahwa Memulai itu sulit Mempertahankan Jauh lebih sulit Karena harga diri Seorang anak muda itu Mengetahui sejarah keluarganya Itu penting sekali Makanya kalau dilingkukan Orang-orang Arab itu Nasab penting banget Antum ini Lima ke atas Harus apal namanya Jangan sampai Nggak paham Sil-sila keluarga kita Ini tanya Nanti anaknya siapa? Fulan Kakek dulu siapa? Allahualam Ya nggak nyampe Nggak nyampe Nggak jelas Harus jelas Ini nasab penting lah Iya Wal-anam Wal-hars Dhalika matawul hayati dunia Wallahu indah husnul ma'am Itu semua Kenikmatan dunia Yang Allah ujikan Yang Allah ujikan Kepada manusia Tujuannya apa? Tujuannya Agar manusia ini Kembali ke jalan Allah Karena banyak orang Yang diuji dengan ini Dia nggak kembali Sehingga Orang yang berilmu Akan tahu sekali Bahwa musibah Ujian Yang dia rasa Di atas muka bumi ini Akan berdampak Kepada aslinya manusia Begitulah cara Allah menguji manusia Orang beriman Jadi khusus Tapi kalau orang yang Nggak beriman Demikian Demikianlah cara Allah menguji Orang sebelum kalian Karena ujian ini Membuat kalian menjadi Orang yang jujur Atau tidak Lihat Ini manusia Diuji Sama Allah Makanya Ulama menyimpulkan Kalau mau diperhatikan Ini ujian Atau azab Lihat efeknya Kalau orang yang Memang diuji Sama Allah Gampang kembali Wa ilayal masir Dan kepada aku Tempat kembali Kata Allah Inna lillahi Wa inna ilayhi Raju Dia balikin semua Ke Allah Ulama menyimpulkan Yang pertama Oleh karena itu Banyak sekali Orang-orang yang Berilmu dengan ujian Dia makin beriman Makin mengatakan Rabbana Makhalakta Hadha batila Subhanaka Fakina Adha banar Dia sadar Ya Allah Betul ya Tidak kau ciptakan Semua sia-sia Hartaku yang banyak ini Enggak bisa menunda Kematian anakku Hartaku yang berlimpah Ruah ini Enggak bisa menunda Kematian kedua orang tuaku Hartaku yang banyak ini Bahkan enggak bisa Mencegah Kejadian kecelakaan Di jalan yang saya rasa Lihat Dia makin beriman Dia tahu sekali Betul-betul La yukallifullahu Nafsan illa us'ah Ini gak main-main lah Ini akidanya Urwah bin Zubair ini Ketika dipotong kakinya satu Diwafatkan anaknya satu Ketika sadar Dia berkata Alhamdulillah Allah berikan dua tangan Dengan dua kaki Cuma satu yang diambil Allah berikan lima anak Cuma satu yang diwafatkan Nikmat Allah Mana yang mesti sedustai Lihat Ini orang yang hatinya besar Ujian membuat dia beriman Bukan malah menjauh dari Allah Karena banyak Orang yang diuji Kemudian jauh dari Allah Karena imannya gak stabil Akhirnya gara-gara Kematian anak Dia mabuk-mabukan lagi Gara-gara Meninggalnya salah satu keluarganya Membuat dia putus asa Berteman sama teman yang enggak-enggak Teman pada heran Tumpen mengkadang lagi Lagi stress Begitu bahasanya Tumpen ngerokok lagi Aduh gak tau lagi galau Gitu ya Ini kan aneh Lah orang diuji Bukan dekat sama yang uji Malah jauh dari yang uji Ini kan aneh Harusnya tidak Harusnya orang kalau diuji Makin dekat sama Allah Apalagi dia sadar Bahwa memang inilah Cara Allah menyentuh manusia Kalau sudah cinta dengan satu kaum Allah uji Diuji Lihat Kita sukses Udah jadi orang hebat Diuji sama orang tua Ya Allah Gak nyangka orang tua saya Jadi begini kok ya Dulu gak begini Itu diuji Bisa gak tetap hormat Sama orang tua yang begini Diuji sama anak Diuji Ini anak hasil doa Hasil usaha Dari mulai minta doa Sama orang yang Ilmunya bagus Sampai niti pendil korma Sama orang umrah Masya Allah Alhamdulillah Dapat juga nih Udah gede Innalillah Ini anak Ya Allah Betul-betul uji Aduh Ada aja kerjaannya Subhanallah Hingga gak jelas Dana bisa kemana Kadang-kadang saya takut Kalau tanya ini Oh Masya Allah Itu ujian Tapi kalau orang yang beriman Dia makin beriman Iya ya Ternyata hidup ini Gak seperti itungan matematik Orang tuanya baik Ayahnya pinter Ibunya pinter Berharap anaknya jenius Bisa melanjutkan Perjuangan orang tuanya Enggak juga Berapa banyak orang pinter Anaknya pada bodoh Malah anak-anak orang bodoh Pada pinter-pinter Coba dia Ya ibu sih gak seperti kamu Nah ibu sih bodoh Anaknya jenius Lihat Ini walau orang tuanya pinter Gak ketangkep-tangkep Masya Allah Anaknya Innalillah Lihat Ujian Yang kedua Yakni Agar Orang tersebut Mau mengakui dosa Yang mereka lakukan Dan meyakini Bahwa tidak ada yang dapat Mengampuni dosa tersebut Kecuali Allah Ya kadang-kadang orang Suka tanya Ini masalah hidup saya Ini apa karena dosa saya Paling gak dia berpikir Begitu deh Walaupun gak selamanya Karena kan ujian ini Kan gak tergantung Itu kan ada masih ahnya Allah Tapi ya memang Cara Allah Menghapuskan dosa orang Ya dengan ujian Anda bersabar Dengan ujian Gugur dosa anda Anda bersabar Gugur Tapi kalau anda gak bersabar Ya lihat Bubar Orang di uji Manusia di uji Sampai dia mengakui Bahwa Al jazabijin sil amal Balasan yang kau rasa Tergantung perbuatan Yang kau lakukan Ya Masya Allah Yang ketiga Yakni Sampai dia sadar Meyakini Bahwa adanya yang namanya Neraka dan surga Ima Ujian ini Membuat dia sadar Bahwa Ba'adal usri Yusro Jadi kayak orang Ngerasin mati lampu Ujian Mati lampu Pas Nyalah itu Bahagianya Ya Allah Nyalah Berasa gak begitu tuh Kita kalau gak ngalamin Mati lampu Boros listrik Oh nyanyain lampu Gitu Oh di arah sini sih Gak pernah mati Gak pernah matinya deh Dimatiin sama Allah Ada aja alasannya tuh Oh kayak orang kelimpengan Setelah nyala lagi Baru dia menghargai Jadi kayak orang sakit Dijengukin sama orang sehat Baru tahu nikmatnya sehat tuh Kalau udah sakit Tuh lihat Lihat orang sakit mah akut Makan muntah Makan muntah Yang nengokin pada seger-seger Nengokin sambil makan rujak Kalau pada mau ngeledek keluar Karena dia gak bisa makan Seperti orang sehat Makan Iya ujian Orang baru tahu nikmatnya sehat Kalau udah sakit Tuh lihat Sehingga dia yakin sekali nih Oh Masya Allah ya Ini memang tujuan Allah begini Kalau saya gak diuji begini nih Balak azab gak diturunkan ini Masya Allah Ya karena memang secara umum sih Kalau yang namanya uji Musibah tuh isinya ujian Isinya tuh azab Ujian ya buat orang-orang yang baik Agamanya Azab buat orang yang gak baik Gitu ya Tapi secara umum Kalau dia mau mengkaji Ujian Yang Allah ujikan Musibah yang Allah datangkan Hakikatnya cinta Allah kepada dia Inallah idha haba kauman ibtalahum tadi Cara Allah mendatangkan bala Bentuk cinta kasihnya Allah Lihat Artinya Allah merespon Ini ada ujian Supaya tahu kelasnya manusia Allah pengen tahu siapa diantara kalian yang jujur Siapa yang tidak Lihat Lihat cara Allah menguji manusia Yang keempat Supaya manusia bersabar Atas segala keinginan duniawi Dan kesenangannya Dengan keyakinan bahwa Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik Iya Diturunkan ujian Diturunkan azab Supaya manusia bersabar Karena gak mungkin yang namanya sulit itu forever Tidak ada Sulit itu selamanya Ba'adal usri Yusra Setelah sulit Pasti mudah Itu sudah hukum alam Gunung meletus Kayaknya azab Kayaknya ujian Tapi demi Allah Pasir kalikinya itu pasir yang termahal Belum bicara debunya itu Gara-gara gunung meletus Itu kerugian misalkan 1 miliar Itu keuntungannya ratusan miliar Buat masyarakat setepat Setelah jadinya Letusan Cuma kalau buat orang yang berilmu Harusnya mempaham Udah tahu itu gunung gampang meletus Jangan bikin rumah Ini gunung meletus Sengaja bikin pilar Berdosa lagi di atas lahar Aduh masya Allah ya Itu manusia itu lakanutnya Manusia disitu itu ingkar tuh Jadi kayak orang Gak tahu itu di dasar laut itu ada neraka Dia bikin bahtrabak kapal pesiar Titanic Atau kapal-kapal pesiar yang mewah Yang pernah dalam sejarah Berdosa di atas neraka Coba lihat Itu manusia tuh Ingkar subhanallah Wa iyadubillah Wa na'usubillah Coba Ya Ingkar ini kan muskilah Dia datang kan azab untuk hidupnya Padahal gak usah didatangkan juga Allah pasti uji dia Tujuannya agar dia bersabar Insya Allah Insya Allah ganti Gak usah khawatir Jangan kesedihan Sedih sampai terlalu Ditipu sama temen Sampai berminggu-minggu Bongong aja Ngobrol sama tembok Dienteng-entengin aja Berarti memang Allah pengen ini Kita kayak dulu lagi tahajud Nangis malam Kita ini udah sukses Sudah lama kita gak tahajud Husnuson aja Sampai Allah Mungkin memang begini Cara Allah bikin kita deket Sampai anak Sampai keluarga Dulu kita pernah deket Sampai mereka Terus kita sibuk Jarang ketemu sama mereka Sampai Allah dibikin hancur Usaha kita Tujuannya biar kita pada ngumpul lagi Husnuson Lihat cara Allah Karena kan pada akhirnya juga Nanti harta gak kebawa mati Ya Emang Allah buta Tidak Kita sabar dari ujian Dicuri harta kita Mana kita tahu Sabab sabarnya kita Karena hilangnya harta itu Membuat anak-anak kita Jadi orang hebat nanti Kita gak tahu Bahkan Abu Humas Saleh Alasannya kuat kok Kalau jaga harta anak yatim Karena orang tuanya soleh Mungkin kita sabar Dengan dicuri Dizolimin Ini yang membuat Anak kita sukses nanti Kita gak paham Dan oleh yakin Kita mampu Kita mampu Menjalani ujian Cuma kita hanya panik Kita hanya panik Ya saya pernah bawa Itu jamaah umroh Masya Allah Itu Ya saya gak tahu lah Ujian si ibu-ibu Pada saat itu Itu pas masuk ke hotel Lantai 5 Masya saya terima Masya saya lupa Saya lagi di lantai 4 Karena Toto itu ada yang teriak Ya Allah Habis Habis Hilang Ludes Ludes Ingat itu di Mekah Ludes Habis Saya panik Orang-orang Arab pada bingung Ada apa nih Kenapa bu Ini saya Kamar kosong Harta Habis Habis Ya Allah Masya Allah Ibu dimana Sini Ini lantai berapa bu Lantai 5 Ibu lantai 6 Ya Allah salahkan Tuh kan Panik Ini kalau yang 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 merasakan itu Nonton ketawa sendiri Ini kisah nyata Panik sama dunia Masya Allah Harusnya jangan Makanya berilmu Sebelum beramal Harusnya berilmu Sebelum beramal Safar Jangan bawa bandak Jadi gak panik Masya Allah Yang kelima Agar kita jujur Agar kita jujur Karena Allah uji Kalau pengen tahu Ini ajab Atau ini ujian Lihat efeknya Kalau kita jujur Ini ujian Ini ujian Jadi kayak Anak-anak yang sudah Menuntut ilmu Kemudian diuji Kalau betul-betul ujian Dia gak mau nyontek Karena nyontek itu Menandakan dia gak berilmu Kalau orang yang berilmu Dia gak mau nyontek Kenapa sih gak mau nyontek Buat apa saya belajar Kalau pada era saya nyolong Nyolong ilmu Kalau orang yang berilmu Mikirnya begitu Yaudah berapapun nilainya Saya akan cobalah Maksimalkan saja Inilah kemampuan yang saya punya Karena pada akhirnya Kayak miskin Bukan karena nilai rapat Bukan jujur Enggaknya kita Makanya jangan heran Yang pada pinter Kadang gak dititipin dunia Sama Allah Mana kadang-kadang Yang bodoh tapi baik Malah dititipin Sama Allah Lihat Lihat cara Allah Lihat cara Allah Menitipkan dunia Kepada orang yang baik Lihat Kalau uji manusia Agar jujur Sampai dia sadar Betul-betul Bahwa memang Ujian itu Merupakan cinta Kasih Allah Dia gak bisa jadi Orang baik Kalau gak diuji Diuji Dibikin drop Betul-betul drop Abis-abisan Abis-abisan Cuma ada Kebanggaan saja Berani melepas Dunia yang haram Yang pernah dia dapatkan Lihat cara Allah Membuat dia jujur Ini Orang yang benar Orang yang beragama Dengan cara yang benar Kemudian yang lainnya Yakni Taat kepada Allah Ya ujian Mendatangkan ketaatan Ada tiga pilar Dalam Islam Yang perlu dipegang Dengan benar Pilar yang pertama Kita ini Harus paham Yang namanya Tauhid Lawannya syirik Pilar yang kedua Harus paham Yang namanya Sunnah Lawannya Bid'ah Pilar yang ketiga Harus tahu Yang namanya Taat Lawannya Maksiat Tuh Tiga pilar Orang Islam Kudu tahu Pilar yang pertama Target hidup Tauhid Sehingga Kalau anda Enggak bertauhid Pasti berbuat syirik Yang kedua Sunnah Sunnah Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Setiap Ibadah Yang tidak ada Sunnahnya Pasti Bid'ah Gampang kok Siapa yang Ngomong Rasulullah Kudu Kudu bid'ah Dolalah Wa kudu Dolalatin Finnam Setiap Yang namanya Sunnah Pasti baik Makanya Kalau anda Enggak melakukan Sunnah Ya pasti buruk Namanya Bid'ah Taat Fitrah Manusia Tercipta Untuk taat Tidaklah Kuciptakan Jin dan Manusia Kecuali Untuk Beribadah Target Hidupnya Ibadah Bagaimana Hidup ini Bisa beribadah Lihat Lihat Cara Allah Lihat Dia ciptakan Manusia Dan dia Utus Rasul Pun Dari kalangan Manusia Maka Kalau manusia Yang beriman Dan berilmu Dia akan Tahu Bahwa Yang namanya Rasul Itu Diitibakan Diikutin Semua Ucapannya Benar Tetapi Yang namanya Hamba Allah Karena Rasul Itu Nabi Dan Hamba Allah Itu Bisa Diikuti Apa Bisa Diserupai Maksudnya Nabi Tidur Ya kita Tidur Nabi Bangun Ya kita Bangun Nabi Puasa Ya kita Puasa Nabi Nikah Kita pun Nikah Ini Kemulian Yang Allah Ajarkan Sama Kita Untuk Bisa Beragama Dengan Mencontoh Rasul Kenapa Karena Muhammad Sallallahu Waduh Beliau Nabi Beliau Rasul Beliau Hamba Allah Jadi kita Bisa Tahu Oh ya Saya bisa Beragama Dengan Yang Rasul Lakukan Bagaimana 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 Berdiri Bagaimana Cara Meluruskan Kaki Mata Kaki Bertemu Dengan Mata Kaki Bahu Dengan Bahu Sejajar Bagaimana Ruku Bagaimana Iktidal Apa Yang Beliau Baca Bas Sol Solat Kalian Seperti Kalian Melihat Aku Solat Ini Indah Sekali Kalau Diperhatikan Iya Saya Nggak Bisa Dus Kalau Begini Gak ada alasan saya gak taat Karena kalau saya gak taat Pasti maksiat Saya harus taat kepada Allah Dengan konsekuensi cintanya Kepada Allah Dia bersimpu dihadapannya Berlindung kepadanya Penuh harapan Betul-betul dia merasakan Betapa doa yang dia panjatkan pun diijabah Sehingga dia mengerti Nanti kalau ketemu hadis yang mengatakan Yustajabu lil abdi Doa hamba pasti dijawab Iya Saya berasa betul Makanya Setiap saya rasakan jawaban doa itu Saya berkata Wah ini binal muslim Ujungnya ini tubtu ilaik Dia bertawabat Dia beristighfar Makanya di islam sunnah Kalau kita habis sholat Tahrimuhu takbir Wattahliluhu salam Betul Sholat dimulai dengan takbir Diakhiri dengan salam Setelah itu apa yang kita baca? Astagfirullah 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 Tuhmu ilaikah Bukannya alhamdulillah Kalau kita bilang begitu orang jadi heran Kan kita habis ibadah Alhamdulillah Iya Cuma Nabi ajarkan Kita Mengatakan istighfar sebanyak tiga kali Astagfirullah 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 Baru dia bertasbih Bertahmid Bertahlil Makanya Ibrahim Alhamdulillah Habis bikin kaabah Sama anaknya tuh Terkenal dengan makomnya disitu Makom tuh Tempat beliau berdiri Jadi habis bikin ngeker dah Kita namanya berdiri tuh makom Jadi makom Diterjemahin makam Kuburan Antum bilang Gak boleh sholat di masjid Yang ada kuburannya Kalau Antum sadar Disamping kaabah Ada makamnya Ibrahim Emang Berarti tuh Ya ini orang dari mula lagi Makam itu makom Beda Maka makam bahasa Indonesia Makom tempat berdiri Ibrahim Oh Nggak pikir kuburan Kuburan kober Lain lagi Adat digedein sih Ngomong baik-baik Gak didengar Itu makom Tempat berdiri Ibrahim Bukan makamnya Ibrahim Kita gak tau Dimana makamnya Ibrahim Orang suka pada Ngarang-ngarang Itu gak boleh Nabinya udah ngomong lah Takumu fihi abadhan Jangan sholat di atas kuburan Sengaja Suka pada begitu sih Pada tengah Kadang-kadang ya Rasul bilang apa Kita bilang apa Ada kacau semuanya Nualihi matawallah Kupalingkan Sejauh mungkin Tinggal nyontoh Tinggal nyontoh Ittabi'u Walatabtadi'u Fakod kufitum Tinggal ngikutin Rasul Ngeyil Udah siah Betul-betul ya Orang siah kan begitu Ngeyilnya Masya Allah ya Ngaku keluarga Rasul lagi Aduh Masya Allah Ittabi'u Walatabtadi'u Fakod kufitum Rasul ini jelas Ngeyilnya Ikutin sudah Sahabat Ngingetin kita Tinggal nyontoh Jangan bikin yang baru Fakod kufitum Agama telah sempurna Buat apa ada ayat Al-Yawm Akmaltulakum Dinakum Watemamtu'alikum Ni'mati Waroditulakum Al-Islamadina Cukup Antum Belajar sejarah Para sahabat Coba Buka Bagaimana Sahabat bersahabat Dengan sahabat lain Coba Tidak ada yang Mencemo' Penampilan Sesama mereka Tidak ada Tidak ada yang Mengekup Faslan-faslan Cluster itu Tidak ada Nggak ada Sahabat yang Masa sahabat lain Mirip sama dia Nggak ada Masing-masing Sudah punya Ukuran syariat Fattakullah Hamastatotum Dia bertakwa Semampunya Dikitakan Tidak Kadang-kadang Kalau beda Pengajian Lastum Minna Kamu bukan Dari golongan Ana Tidak ada Salam diantara Kita Orang ngaji Galak-galak Bener Masya Allah Makan musang Orang itu Makin berilmu Makin lembut Makin baik Santun Sama orang Islam Mengucap salam Saling mengingatkan Harusnya begitu Ini enggak Masya Allah Kurang baca sejarah Para sahabat Baca deh Ilmu yang bakal Menetralisir Nanti semuanya Insya Allah Masya Allah Kemudian Yang ketujuh Ya ini Kita Ujian Yang datang Dalam hidup kita ini Membuat gerakan Dalam dada kita ini Ingin kita Berinfak Karena kita Baru paham Ternyata Sedekah itu Nolak Balak Baru Berhasil Iya Ya Allah Kalau emang mentok Sampai enggak punya dana Kan Salat duha Cukup Dua rokaat Sedekah badan Namanya Betul Tapi kalau punya dana Ya mulailah Dari kembalian Bahan bakar Jangan eman Sedekah Justru kunci sukses Sedekah Kata Allah kan begitu Apapun yang kalian Infakkan Allah yang bakal ganti Itu rumusnya begitu Anfik Unfik Alik Kata Rasul Infakkan hartamu Allah infakkan kamu Pengen jadi sukses Tolong jangan bakhil Bersedekah Berinfak Apalagi sama orang tua Infak itu Jangan eman Nafkah Cukupin Apalagi sama saudara kita Jangan main-main Keluarga nomor satu Yang bakal nengokin kita Pertama kali Sudara kita Coba Jangan eman Jangan ini dana Sampai kebojokan negara lain Saudara sendiri susah Kita gak tengok Jangan Saudara itu paling baik Openin Biasain Kalau hari Jumat Hari baik Temuin keluarga kita Temuin silaturahmi Ya sambil olahraga Sambil ngeospeda Atau sambil touring Atau fontal Manfaatnya jelas Temuin mereka seneng Temuin guru-guru kita Walaupun beda manhaj Sekarang Kita udah ngaji Guru-guru ngaji kita Dulu belum ngaji Kayak kita sekarang Temuin Bawain hadiah Bikin pincut hatinya Sama kita Ada rezeki lebih Temuin guru-guru kita Tawarin dia umroh Seneng dia Ya bener gak percaya Ya bukan seneng lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh masih seneng udah tua Guru ngaji Cuman kita masih kecil Masih inget gak kok Ya Allah berarti kan Matanya udah gak bagus Beli kacamata deh Oh siapa Kayak ngehin dulu Yang pernah ngaji disini Ya Allah banyak Kau lupa Siapa ya Yang dulu sering Ngumpetin Quran Oh disini Dia gak tau deh Alhamdulillah Ya Allah Masya Allah Sukses ya Ya kan Doang Kong Doang Aji Alhamdulillah Masya Allah Ini ada niat Dan rencana nih Ya Allah Kalau panjang umur Banyak rejeki Bulan depan pada umur Ya Allah Oh senengnya Masya Allah Masya Allah Itu membuat bahagia orang lain Apa kata Rasul Haltun soruna Waturzakuna Bidu'afaikum Haltun soruna Waturzakuna Bidu'afaikum Jangan kalian remehkan loh Kalian sukses Karena dua orang Di sekeliling kalian Yang lemah Kullu do'ifin Mutada'if Orang yang lemah Yang lemahnya gak dibuat-buat Seumur hidup nih Guru ngaji Kita ngaji Ngajar Ilmunya Masya Allah Tapi dia manusia Gak sempurna Wujud kita Menyempurnakannya Gitu loh Kalau memang kita omongin Di tempat dia ngajar Gak bakal nerima Kita bayarin umroh Orang lagi sabar Artinya melo Ngomongin baik-baik Masya Allah Ya Duduk sambil jendela Duduk sama guru ngaji kita Pak-pak lihat Tau kebawah Oh Masya Allah Jangan dibuka jendela Lihat aja Lihat Kecil ya Kita kecil ya Ya Allah Terus Sambil kita bahas Bohong Pula gak nyunah Ada teknik ya Tahadu Tahadu Timbul cinta Masya Allah Orang tua kita gitu Jangan sibuk Kita ngasih orang Orang tua gak diopening Saidul ayam Jumat pagi Ada rejeki Orang tua beliin sesuatu Tapi orang tua saya Jauh tak Niatin Kumpulin Tiap Jumat Kumpulin Insya Allah Bulan depan Ini ada kumpulan dana Tiap Jumat Niatin Niat sudah sampai Walaupun belum sampai ke orang tua Apa yang kita inginkan Niatin Seperti itu Gemar memberi Gemar membantu Hatta musuh kita Ucapkan salam sama dia Supaya terpincut hatinya Baru bisa ngomong macam-macam Kita Itu namanya Amar ma'ruf Tahil muka Dengan kai fiatnya Baru kemudian yang terakhir Kita dikatakan bahwa Senantias meminta ampun Kepada Allah Sehingga Gemar kita ini Beristighfar Karena orang Kalau udah diuji Orang kalau diuji Wallahi Ujian itu Betul-betul Membuat dia beristighfar Kita diuji Amat anak Istighfar mulu Diuji Amat tetangga Kita istighfar Kalau gak diuji Kita jarang istighfar Duh Saya tinggal di kompleks Sini Tati Allah Istighfar mulu Tetangga disini Kacau Bikin kita istighfar Jangan dijual Ini rumah Bagus Kompleks lain Belum tentu Begini Saya pengen tinggal Di perumahan Islami Tetangga Orang baik Semua Alhamdulillah Setelah saya tinggal Disini Saya gak pernah istighfar Lagi Bagusan yang mana Kadang-kadang Kita suka lupa Padahal Ujian itu Membuat kita Baik Sehingga Adiddu Yuzhiru Hassan Hudiddi Wabididdiha Tatabayanul Asya Itu bahasa Ibnu Qayyim Adiddu Yuzhiru Hassan Hudiddi Wabididdiha Tatabayanul Asya Tuh Ibn Qayyim Mengatakan Kadang-kadang Adiddu Musuh Yuzhiru Hassan Hudiddi Mentransparasikan Kebaikan yang dimusuhi Dengan adanya Permusuhan Akan jelas Kebenaran Gampang Gampang kok Orang hidup Dikasakusukin Maha biasa Kita buktin aja Di lapangan Ntar Jalan di ujian Aslinya Kelihatan Baru di ujian Mahal Bukti ini Lapangan Jangan cuma Pakai teori Bisakah Negakin hukum Berbangga Dengan Islam Benci Sama Demokrasi Bangga Dengan Demonstrasi Aneh Wallahi Aneh Seakan-akan Islam Tidak Punya Istilah Lain Untuk Menasihati Ulan Amri Buat apa Ada ayat Al-Yawma Akmaltulakum Dinakum Watemamtu Alaikum Ni'mati Waraditulakum Islamat Dinan Ini ayat Bawa diputer Kemal Ini ayat Yang bilang Agama sempurna Siapa Allah Yang bilang Ni'mat sempurna Siapa Allah Yang bangga Dengan Islam Harus bangga Dengan Islam Siapa Allah Kenapa Kita masukin Istilah Asing Yang bukan Islam Kenapa Kita gak Pakai Bahasa Menasihati Ulil Amri Nasihat An-Nasihah Li Ulil Amri Sehingga Kalau bicara Nasihat Bicara orang Yang berilmu Enggak setiap Orang Bisa Menasihati Mengesampingkan Furu'iya Yang sudah Dibukukan Gandeng Tangan Saudara Kita Yang satu Akidah Lihat Tanggungjawab Kita Anak Bangsa Malu Kita Kih Haji Nur Ali Yang pernah Terjadi Kerawang Bekasi Malu Kita Jenderal Sudir Malu Kita Sama Kih Haji Asim Asahari Malu Kita Sama Kih Haji Ahmad Dahlan Malu Kita Sama Orang-orang Soleh Yang pernah Hidup Di Negeri Ini Mereka Kesampingkan Perbedaan Mereka Untuk Menyatukan Sebuah Visi Dan Misi Masya Allah Lihat Subhanallah Ini Sangat Disayangkan Sekali Kita Diuji Ujian Itu pun Nabi Sudah Kasih Bocoran Apa Kata Rasul Subhanallah Subhanallah Ini Ini Bukan Hal Yang Main Rasul Sudah Kabar Kan Dekat Masanya Sudah Wahid Sahabat Dekat Dekat Sudah Yusikul Umam Antadayyal Aklat Ilak Kus Atiha Umat Umat Diluar Kalian Wahid Sahabat Sahabat Kata Rasul Allah Mengiring Kalian Mengiring Kemeja Makan Sahabat Nyaut Emang Kita Dikit Bisa Digiring Oh Bukan Itu Masalahnya Kalau Urusan Makan Gak Perlu Banyak Orang Yang Giring Lihat Terpancing Kita Emosi Kita Lihat Disuting Sama TV-TV Swasta Yang Gak Berilmu Akhirnya Bekas-bekas Kelihatan Sampah Berantakan Bakar-bakaran Lihat Gak Sportif Mereka Gak Angkat Berapa Banyak Orang-orang Kafir Masuk Islam Gara-gara Kejadian Itu Sehingga Orang Kafir Di Indonesia Pun Melek Secara Ilmiah Kami Baru Menemukan Kitab Suci Yang Terlengkap Yang Di Quran Dalam Kitab Suci Kami Injil Kitab Suci Kami Tripitaka Weda Perjanjian Lama Kami Gak Menemukan Tuhan Kami Mengatur Cara Memilih Pemimpin Di Islam Betul-betul Sempurna Wajar Kalau Sampai Dengar Hadis Tentang Masalah Salman Al-Farisi Yang Ditanya Sama Orang-orang Kafir Farshih Bukankah Kalian Umat Muhammad Yang Telah Mengajarkan Segala Sesuatu Bahkan Sampai Cara Buang Hajat Pun Diajarkan Ajal Betul Kata Salman Cuma Islam Buang Hajat Diajarkan Cuma Islam Diatur Cara Makan Dan Minum Cuma Islam Diatur Cara Semua Membuat Rumah Membentuk Rumah Diajarkan Subhanallah Orang Berfikir Beruntang Islam Semoga Allah Palingkan Mereka Dengan Dahsyat Sekali Kita Dikit Emang Saat itu Kalian Banyak Tapi Kalian Ringan Seperti Buih Di Lautan Yang Saat Itu Allah Angkat Respek Di Hati Musuh Kalian Berarti Dulu Orang Kafir Respek Sama Orang Islam Wajar Kalau Sahabat Mengatakan Banyak Orang Kafir Masuk Islam Kadang Lihat Kami Para Sahabat Jalannya Sahabat Bisa Bikin Orang Masuk Islam Kalau Menurun Dia Bertasbih Naik Dia Bertakbir Cuma Di Islam Cara Makan Sahabat Tidak Berdiri Minum Dengan Tangan Kanan Makan Dengan Tangan Kanan Lihat Di Agama Lain Tidak Masya Allah Pakai Sepatu Kanan Dulu Lepas Kiri Dulu Cuma Di Islam Masya Allah Tidak Ada Subhanallah Beli Kendaraan Baru Membaca Apa Doa Agama Lain Tidak Ada Tidak 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 Ada Masya Allah Cuma Cuma Di Islam Orang Tidak Terbebani Dua Orang Lain Coba Lihat Lihat Dahsyat Orang Kafir Yang Ilmiah Tertarik Dia Masuk Islam Makanya Teman-teman Muslim Di Amerika Tidak Khawatir Donald Trump Yang Jadi Presiden Makin Kami Ilmiah Dalam Berfikir Kenapa Ini Orang Benci Islam Ternyata Mereka Cuma Takut Islam Menguasai Dunia Itu Permasalah Nah Buat Kita Orang Islam Udah Tau Begini Jangan Remain Islam Yuk Dekat Sama Quran Anak-anak Muda Khususnya Kalau ada Satu Kejadian Tabrakan Banjir Tolong 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 Jangan Ingat Lagu Balada Ingat Ayat Balada Ini kan Suka Aneh Diputusin Sakit hati Ingat lagu Cengeng Masya Allah Kejadian Kereta Tabrakan Ingat lagu Ono Lagu Ini Di Quran Ada Semua Cukup Quran Sebagai Pemandu Hidup Kita Enggak Perlu Yang Lain Lihat Cara Beragamanya Para Sahabat Lihat Hidup Hati Mereka Dengan Quran Kita Harus Kayak Begitu Betul Allah Mulihakan Dengan Kemuliaan Yang Banyak Kenapa Karena Berpaling Dengan Contohku Kata Rasul Allah Jadikan Kerdilnya Jiwa Ketakutan Dalam Hati Kenapa Alaman Kholaf Amri Yang Bertolak Bahkan Dengan Perintah Kata Rasul Terbukti Anak Sekarat Pakai Jenggo Takut Disuruh Jangan Isbal Nggak Mau Nungguin Gangnam Stel Dulu Betul Tunggu Baru Gangnam Stel Nungguin Pemain Bola Portugal Dulu Pake Jenggot Juhan Ini kan Aneh Sekali Akhirnya Kita Ringat Terombang Ambing Itu Lihat Hubud Dunia Wa Karahiyatul Maut Generasi Yang Takut Mati Cinta Dunia Takut Mati Dulu Para Sahabat Anak Mudanya Oh Masya Allah Nggak Ada Keder Sakit Hati Quran Dihina Tapi Nggak Emosi Berilmu Dia Kenapa Orang Kafir Ngeremehin Islam Ini Harga Diri Islam Dimana Oh Ternyata Kitenya Emang Jarang Yang Apal Quran Sekarang Kitenya Yang Jarang Baca Quran Wajar Aja Orang Kurang Ajar 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 Quran Kayak Orang Kafir Kurang Ajar Ramadhan Kenapa Kitenya Memang Nggak Menghargai Ramadhan Dulu Mana Ada Ramadhan Orang Berani Dagang Siang Siang Sekarang Karena Perekonomian Dibikin Sama Orang Kafir Orang Islam Kerja Orang Kafir Istirahat Siang Pada Batal Semua Nggak Cerdas Ini kan Sahab Dicari Oh Iya Jadi Wajar Kalau Sampai Ada Orang Kafir Nginin Quran Wajar Tapi Yang Kurang Ajar Kalau Ada Orang Islam Membela Orang Kapir Yang Mengerusak Quran Itu Yang Orang Ajar Di Kita Sudah Ada Bahkan Perwakilan Orma Sudah Mulai Timbul Dimana Mana Ini kan Keburukan Sangat Disayangkan Yuk Kita Bela Islam Yuk Kita Jaga Islam Allah Akan Jaga Kita Insya Allah Dengan Cara Memang Allah Atur Alham Kemulian Agama Ini Betul Betul Paham Jadi Sababnya Jelas Senantiasa Meminta Amun Kepada Allah Kepada Rob Yang Menciptakannya Karena Memang Tampak Kerusakan Di Muka Bumi Tangan Manusia Insya Mudah Seminta Semanfaat Sampai Kita Sadar Azab Atau Nikmat Yuk Kita Berdialog Mudah Mudah Yang Disampaikan Manfaat Buat Siap Beribadian Jamah Sekalian Wallah Minta Maaf Ada Kekurangan Kesempurnaan Hanya Milik Allah Kita Tungguan Kafaratul Majlis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Minka $0,7 Une vendor San O N Tungguan Boot